Pertanyaannya, apa ruginya orang mengekspresikan kesedihan, dan mengumumkan kepada setiap orang bahwa dia sedang sedih dan juga menikmati kesedihan. Apa ruginya? Satu ruginya, dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Dia ingat satu kesedihannya dan lupa segenap atau sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak syukur kepada Allah. Ini salah satu ruginya orang yang mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tadi. Menampar pipi, menyakiti fisiknya, menyobek kerah baju, dan juga berda'a, berucap dengan ucapan jahiliah, syair-syair tadi. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Harusnya orang yang ketika ditimpa kesedihan justru dia katakan, Inna lillah wa inna ilahi raja'un, wa ilallahil mushtaqat, falahawla wa la quwata illa billah, khasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan segala macam. Masih ingat cerita Ummu Sulayn? Seorang ibu yang anak bayinya meninggal? Sahabat Nabi, sahabiyat, dia punya anak bayi sematawayang satu-satunya. Lagi lucu-lucunya nih anak bayi, tiba-tiba sakit keras. Pada zaman itu orang kalau sakit panas banyak yang meninggal. Mungkin karena virus, karena banyak virus di Madinah. Mungkin juga karena panas biasa tapi tidak ada paracetamol, tidak ada obat-obat yang seperti sekarang. Jadi banyak yang meninggal. Memang pada masa itu perobatan gak secanggih sekarang. Mereka lifestyle, bukan obat. Kayak bekam, habat susauda, madu, korma. Itu bukan obat. Itu gaya hidup, pola hidup, makanan yang sehat. Tapi ketika sakit tetap aja cari obat kan? Ketika panas, kalau kata dokter dan plus herbalis, tetap aja paracetamol dulu dikasih. Kalau ada sih kunyi dan semacamnya yang bisa menjadi antibiotik. Plus paracetamol, nanti kalau udah bagus, udah sehat, baru dikasih lagi antibody yang kuat dengan obat-obat herbal. Tetap aja dicari paracetamol. Nah ini karena panas tinggi, anaknya kemudian meninggal dunia. Bayi ini meninggal dunia. Ketika umus sulai melihat anaknya sudah meninggal dunia, menitik air matanya. Dia sudah tidak punya anak lagi. Kemudian dia bilang, Innalillah wa inna ilahi rajuan. Kemudian dia mendikan anak itu, dia perlakukan dengan baik, ditaruhlah di tempat tidur si anak. Suaminya pulang bertanya, bagaimana anak kita, apakah dia masih sakit? Ketika umus sulai, Dia dalam karan tenang banget. Maksudnya sudah meninggal. Sedangkan suaminya menghamib, oh berarti udah sembuh, udah tidur. Akhirnya umus sulai berdandan untuk suaminya. Setelah berdandan, dia siapkan makanan untuk suaminya. Suaminya makan, lalu dia melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Melayani suaminya. Sampai selesai, baru dia bilang anak kita sudah meninggal. Coba lihat bagaimana tabahnya umus sulai. Dan dia kata nabi, Min ahlil jannah termasuk ahli surga. Bagaimana dengan kesedihan kita? Semua orang pernah mengalami kesedihan dalam hidupnya. Bukan hanya pernah, sering mengalami kesedihan dalam hidupnya. Tapi ekspresi mereka menunjukkan isi hati mereka iman kepada Allah atau tidak. Kalau imannya lemah, maka ekspresinya berlebihan. Kalau imannya kuat, dia pasrah rito kepada ketentuan Allah SWT. Dengan mengatakan, Innalillah wa inna ilahi rajuan. Terus cerita umu akil, juga min ahlil jannah. Yang dijamin surga. Namanya umu akil. Punya anak satu-satunya, Udah rajulan sawi ya, Anak yang sudah usia cukup untuk berusaha. Dia tidak punya suami. Anaknya pergi berjihad. Dan umu akil mengatakan, Bawalah ontah ini untuk kendaraan kamu. Berangkat dia dengan ontah itu pergi berjihad. Meninggal. Lalu setelah sekian lama, Datanglah orang ke rumah umu akil, Dengan mengendarai ontahnya umu akil. Dari jauh dilihat oleh umu akil, Ini ontah saya. Tapi yang menunggah inginya, saya tidak kenal. Ketika sudah dekat, Orang-orang mengatakan, Ya umu akil, Sesungguhnya akil telah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu umu akil menjadi, Sedih mendengar berita itu, Tetapi beliau diam saja. Tidak tahu harus berucap apa. Kemudian beliau katakan, Kalian jangan pulang dulu. Tunggulah sebentar, Saya akan siapkan makanan untuk kalian. Coba lihat. Dalam karan sedih, Dia masih menjamu tamu. Tamu yang datang membawa berita itu, Bukan dia usir. Kau sama rumah saya, tutup pintu rumah. Bukan. Bukan dia peluk, bantal, Dia siapkan tisu. Bukan. Dia malah mempersiapkan makanan. Duduklah sebentar kalian, Saya akan mempersiapkan makanan. Dia masak di belakang, Semuanya dalam karan berduka cita. Lalu dia beri makanan kepada tamu-tamu yang datang. Lalu dia bertanya, Siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran? Salah seorang sahabat yang datang waktu itu, Sahabat Nabi mengatakan, Saya hafal sebagian Al-Quran. Kata Umu Akhil, Hiburlah saya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Lalu dia bacakan, Al-Quran, Qalakun, minal amwali wal-anfusi wal-thamarat wabashiris sabirin ayat sabar wabashiris sabirin allazina idha asabat musibatun kalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dibacakan oleh sahabat yang hafiz apa kata umu akil inna lillahi wa inna ilahi raji'un maka damailah sudah hati saya saya terhibur dengan ayat ini ini namanya mu'minah ini baru orang yang beriman inilah umat nabi sallallahu alaihi wa sallam jadi tidak mengeluh kemudian dia menjadi tidak bersyukur kepada nikmat Allah padahal yang diambil Allah sedikit yang dikasih banyak dia malah mengeluhkan yang sedikit tadi apa rugi yang lain karena dia mengeluh tadi rugi yang lain adalah melemahkan mentalnya sendiri membuat dia jadi orang yang lemah dan dia menikmati kelemahan itu menganggap dirinya tidak berdaya menganggap hidupnya sudah usai menganggap bahwa dunia ini tidak ada lagi gunanya tidak perlu dilanjutkan hidupnya ini orang yang melemah mentalnya banyak laki-laki di zaman kita yang akhirnya bunuh diri gara-gara masalah sepele apa sepele-nya tidak diterima cintanya sehingga dia bunuh diri pernah saya lihat di TV One berita sebulan yang lalu di daerah Jawa Timur seorang pemuda naik motor di depan rumah perempuan yang dia cintai tapi perempuan itu sudah di khitbah oleh laki-laki yang lain sudah dilaman oleh laki-laki yang lain jadi putus cinta kan karena putus cinta akhirnya dia naik motor kenceng lalu lalang depan rumah itu terus ada trek berhenti disitu dia tabrakin dirinya ke trek bunuh diri depan ceweknya untuk ekspresi aku cinta sama kamu lo lihat nih bukti cinta gue nih gue bunuh diri nah ini idha rusya kawah menampilkan betapa dia itu adalah orang yang paling sengsara gara-gara kamu hidup saya tidak lagi berarti ada lagu tapi saya tidak suka mendengar nama grupnya namanya nama Nabi lagunya lagunya hidup untukmu mati tanpamu hidup untukmu mati tanpamu ini idha rusya kawah yang paling menyadihkan ini orang yang paling lemah di dunia tidak boleh seperti itu orang Islam tidak bisa seperti itu memang kita pikir Rasulullah itu tidak pernah putus cinta dua kali tapi apakah itu mempengaruhi mental beliau biasa-biasa saja bagi mereka itu bukan hal besar dengan siapa beliau saya lupa nama perempuannya tapi ini adalah anaknya Abu Talib Nabi melamar perempuan ini ketika beliau belum menikah dengan Khadijah tetapi apa kata Abu Talib ya Muhammad dulu ayah kamu menikah dengan Bani Fulan mereka menyerahkan Aminah ibu kamu untuk ayah kamu sekarang kami ingin membalas jasa mereka dengan cara menyerahkan putri kami untuk pria mereka jadi aku sudah menunangkan putriku ini dengan pria itu jadi aku tidak bisa menerima engkau wahai Muhammad Nabi tidak jadi menikah beliau cinta kepada perempuan itu ya sudah lah menikah dengan Khadi Khadijah lalu ketika Khadiijah wafat Nabi terluntar-luntar lagi kan terkatung-katung beliau pergi ke Taif berharap keluarga ibunya di Taif mau menerima beliau malam beliau diusir seperti orang gila diperlakukan diledekin sama anak-anak kecil orang gila orang gila yang budak-budaknya mengejar beliau pakai tongkat yang perempuannya melempari beliau dengan batu menyediakan nasib beliau di Taif beliau keluar masuk ke bunkurma lari dari kejaran orang-orang seperti maling ayam dikejar di Taif kasihan dalam keadaan apa pelipis beliau terluka kena lemparan batu keringat sedih beliau curhat kepada Allah di daerah naklah bacaan Al-Quran beliau itu menggetarkan gunung sehingga malaikat gunung akhirnya marah gara-gara mendengar curhat Nabi Muhammad kepada Allah Ya Rabbi aku adukan kelemahanku engkau melihat bagaimana hari ini aku diperlakukan aku diusir aku dilempari aku diledakin segala macam tapi tidak masalah Ya Allah asalkan engkau ridha kepadaku lihat ini orang mu'min tidak masalah Ya Allah asalkan engkau ridha kepadaku tidak masalah semua itu lalu Nabi kemana gak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh di Taif gak diterima kemana beliau pergi beliau pergi ke Gua Hirok untuk kali yang kedua sejak beliau dapat wahyu dulu karena sejak dapat wahyu gak pernah lagi ke Gua Hirok kecuali ketika keluar dari Taif diusir beliau ke Gua Hirok minap di situ satu malam lapar haus lemah capek lelah terusir di Gua Hirok beliau sedih mengadu kepada Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi ini syakawannya mu'min lalu datanglah seorang laki-laki kurais kafir tapi dia baik kepada Rasul menjemput Rasulullah ke Gua Hirok dan membawa pulang ke Mekah di Mekah dimana beliau nginap di rumah perempuan yang tadi beliau lama tetapi tidak diterima oleh Abu Talib sepupu beliau perempuan ini kemudian menempatkan Rasul bukan di rumahnya di ruang di luar rumahnya akan ada banyak ruang tuh beliau di rumah itu tapi milik milik perempuan tadi dan perempuan itu kemudian sudah apa ditinggalkan suaminya entah meninggal entah cerai jadi janda Nabi melamar perempuan ini karena dia sudah janda untuk menjadi pendamping beliau karena beliau butuh seorang perempuan mendampingi beliau karena beliau sendiri kata perempuan ini Ya Rasulullah saya punya banyak anak kalau saya menikah dengan engkau saya khawatir kalau saya lebih berat kepada anak saya menzalimi suami kalau saya lebih berat kepada suami saya menzalimi anak daripada saya menjadi orang zalim apapun yang saya lakukan maka saya tidak bisa menerima lamaran engkau Ya Rasulullah maafkan saya Ya Rasulullah dua kali ditolak apakah naik motor terus bunuh diri tidak loncat dari tawar tidak loncat dari kaabah tidak masalah kecil masalah kayak gini aja bunuh diri Rasulullah biasa aja masalah kayak gitu Allah ganti dengan Aisyah diganti dengan Ummu Salamah diganti dengan Sofiah diganti dengan Hafsa diganti dengan Maria kan yang soleh-soleh soleh itu banyak sekali Allah ganti tidak kacau dengan satu nama aku tidak bisa hidup tanpamu lebih baik aku mati saja apa ini semua ini lemah mentalnya sehingga dia tidak lagi bisa menghafal Al-Quran gara-gara masalah masalah ini dia tidak lagi sukses dalam belajar gara-gara masalah ini dia tidak survive gara-gara masalah ini dia tidak menjadi laki-laki yang tegar gara-gara masalah ini semua ini melemahkan mental akhirnya Nabi solat di kaabah karena solatnya capek beliau akhirnya tertidur di kaabah datanglah utusan Allah Arruh Jibril membangunkan beliau lalu dilakukanlah perjalanan Isra' dan Mi'raj begitu kan alurnya ini menunjukkan bahwa Nabi juga banyak sedihnya sering sedih bahkan kata Allah kada na'lamu innahu layahzunuk alladhi yakulun fa'innahum la yukadzibunak walakinna zalimina biayatillahi ajahadun kami tahu engkau sedih wahai Muhammad sesungguhnya telah datang Nabi-Nabi sebelum kamu juga sama seperti kamu bahkan lebih ada di antara mereka yang dibelah dua siapa Nabi yang dibelah dua Zakaria digergaji dengan gergaji manual digergaji beneran dibelah dari ujung kepalanya pelan-pelan sampai memuncat darahnya sampai beliau meninggal tidak ada sepatah kata pun beliau keluarkan ah tidak ah pun ti tidak saking kuatnya Nabi Zakaria anaknya Nabi Zakaria lagi sholat bersama bapaknya anaknya duluan yang dibunuh lagi sholat dipegang sama orang-orang kurais orang-orang kafir kemudian dipenggal kepalanya kepalanya diberikan hadiah untuk seorang perempuan tahu kenapa perempuan ini meminta hadiah kepala Yahya dia jatuh cinta kepada Yahya tetapi cintanya ditolak oleh Yahya coba lihat bodohnya dan lemahnya perempuan ini seorang putri raja jatuh cinta kepada Yahya Yahya itu ganteng kan terkenal di Al-Quran gulaman yang belum pernah ada anak seperti Yahya ganteng banget cerdas putri raja Yahya karena saking gantengnya Yahya pinternya Yahya wibawanya Yahya aura kesulihan Yahya putri ini jatuh cinta kepada Yahya dia ingin menikahi Yahya tapi dia kafir tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yahya ditolak oleh Nabi Yahya akhirnya dia karena putus cinta dia marah dia minta hadiah saya pengen hadiah ulang tahun saya kepalanya Yahya dibunuhlah Nabi Yahya dihadiahkan kepada putri itu mereka membunuh para Nabi tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama ini semuanya gara-gara masalah kesedihan ekspresinya macam-macam bisa bunuh diri bisa bunuh kekasihnya juga kan banyak di Indonesia kayak gitu dia bunuh diri atau dia bunuh kekasih atau dia bunuh diri dan kekasihnya gimana caranya dia bunuh kekasih baru dirinya balik tadi bunuh diri kekasih berarti gentayangan dia bunuh kekasih lalu dia bunuh dirinya semua ini ekspresi dari kesedihan kenapa lemah mentalnya orang mu'min gak kayak gitu makanya Nabi ketika beliau sedih ada banyak alasan beliau sedih salah satunya karena beliau sedih karena dakwahnya ditentang yang lain karena dihina dihina kenapa gara-gara beliau tidak punya keturunan laki-laki kecuali baru lahir meninggal udah besar dikit meninggal tiga orang tiga-tiganya meninggal sehingga beliau sedih turun ayat menghibur beliau hiburan itu dari Al-Quran itu ayat sedihnya beliau lalu tidak turun wahyu berhari-hari beliau dihina turun lagi ayat ini ayat-ayat kesedihan Nabi sering sedih tetapi sedih beliau selalu beliau ekspresikan kepada Allah SWT dengan sholat dengan baca Al-Quran dengan muhasabah diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang beliau lakukan pernah Nabi pulang ke rumah beliau di Mekah dalam keadaan tubuh beliau banyak kotoran habis dilemparin dengan kotoran oleh orang-orang Qurais lalu sampai di rumah waktu itu khatijah sudah wafat Fatimah yang menangis bukan Rasul yang menangis Fatimah Fatimah kemudian mengganti baju Rasulullah membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah sambil menangis beginikah mereka memperlakukan engkau ya Rasulullah padahal engkau sebaik-baik manusia kata Rasulullah tidak masalah wahai Fatimah tidak masalah saya tidak akan mengeluh ini namanya mu'min mentalnya kuat kenapa kita hanya dengan masalah sepele lalu berakhirlah hidup kita pemuda kita sekarang music is my life sehingga mental mereka lemah sehingga mental mereka lemah betapa banyak diantara mereka yang stres hanya karena ngaramah salah sepele karena-karena kebanyakan dengan musik-musik cinta dan sebagian besar musik itu isinya cinta-cinta dan sebagian besarnya bukan dapat cinta tapi kehilangan cinta kan yang dapat cinta sedikit yang kehilangan cinta lebih banyak sehingga cinta itu disebut dengan ilusi kalau bahasa Islam Fatah Morgana menarik tetapi ketika dikejar itu tidak ada cinta hanya ada bagi orang yang sudah menikah bagi orang yang beriman sebagaimana janji Allah setelah kalian menikah Allah jadikan diantara kalian cinta bukan sebelum menikah orang yang beriman orang yang beramah salih Allah berikan bagi mereka apa itu apa itu Allah berikan setelah mereka beriman dan beramah salih sedangkan yang tadi bukan cinta hawa nafsu hawa nafsu laki-laki kepada perempuan perempuan kepada laki-laki sehingga sudah hidupnya jadi begitu mentalnya jadi lemah tidak bisa berbuat apa-apa bagaimana cerita di dalam buku tenggelamnya kapal Van Der Witt nya Hamka bagaimana seorang Zainuddin itu hancur lebur gara-gara hayati pergi lalu di filmkan kan saya dulu ketika saya SMP itu saya kata baca buku itu sampai lima kali karena saya senang sastra lalu saya baca akhirnya itu mempengaruhi jiwa seseorang kan ya saya salah baca buku nih saya tulis banyak novel novel saya di laptop ini ada sekitar 10 novel saya tapi gak ada yang dibukukan kenapa semuanya melankolis salah baca buku akhirnya kebawa tentang ada yang gara-gara perang apa di Aceh akhirnya tidak jadi mendapatkan yang dia cintai terus ada yang masalah tapi konflik konfliknya itu adalah tentang perang-perang cuma nanti ada apa kayak pesan-pesan cinta ya kan film-film gitu ya akhirnya gak saya bukukan satu fur ini semuanya sia-sia setelah saya sampai di Mesir saya baca buku-buku para ulama baru sadar ternyata hidup saya selama ini di SMA nulis puisi nulis novel itu semuanya sia-sia saja menghabiskan energi saya mikir merenung adegannya gimana yang bagus yang melankolis yang mengucurkan air mata yang membuat orang kalau membaca 10 kali ambu membaca buku ini 10 kali ambu menangis gitu kan ya ini semuanya ini melemahkan mental semua ini melemahkan mental gak boleh seorang muslim seperti itu apalagi kalau dia tunjukkan kepada semua orang ingat kisah seorang laki-laki tua dalam kisah Abu Ubaidah bin Jarrah siapa Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah Aminul Ummah sahabat nabi yang terkenal dengan julukan Aminul Ummah pejabat paling amanah di antara umat islam Abu Ubaidah beliau pernah menjadi gubernur Syem Suria saat beliau jadi gubernur Suria beliau keliling ke perbatasan untuk melihat nasib warga beliau di perbatasan lewatlah sebuah gubuk di perbatasan lalu ketika melewati gubuk yang reyot ini yang satu-satunya gak punya tetangga di tengah hutan beliau mendengar seorang laki-laki di dalam gubuk itu mengatakan Alhamdulillah 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 apa artinya segala puji bagi Allah yang memberikan saya nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang saya dapat nikmat itu Abu Ubaidah kaget siapa laki-laki itu minta izin masuk ketika masuk Abu Ubaidah menemukan seorang kakek buta lumpuh sebatang kara miskin fakir tidur di atas tempat tidur yang kayu kemudian beliau mengatakan Alhamdulillah lumpuh sakit keras tidak punya kelebihan apa-apa harta tidak ada usianya sudah tua lumpuh, buta lemah, fakir sebatang kara Alhamdulillah Alhamdulillah sebatang kara coba Abu Ubaidah mendekat bertanya ya Syekh panggilan untuk orang tua ya ya Syekh saya mendengar engkau terus memuji Allah mengatakan dapat nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang apa nikmat engkau saya lihat nasibmu seperti ini kata Syekh itu ada dua nikmat yang Allah berikan pada saya dan sedikit orang yang dapat nikmat itu Abu Ubaidah penasaran ini sahabat belajar kepada tabi'in bukan tabi'in belajar ke sahabat kebalik bukan sahabat biasa sahabat 10 orang yang dijamin surga tanpa hisap kan ya Abu Ubaidah pencara belajar kepada tabi'in apa kata Syekh ini dua nikmat itu adalah hati yang selalu bersyukur lisan yang selalu berzikir itulah nikmat saya bukan harta bukan jabatan bukan fisik bukan sehat tetapi hati yang selalu bersyukur lisan yang selalu berzikir itulah nikmat saya lalu kata Abu Ubaidah apakah kamu sendiri disini kata orang ini tidak saya punya anak tetapi sudah dua hari saya tidak mendengar dia melihat dia datang dia tidak datang untuk merawat saya biasanya dia yang merawat saya sudah dua hari dia tidak pulang bolehkah saya minta tolong mencarikan dia akhirnya Abu Ubaidah dan prajuritnya mencari anak kakek ini di sekeliling rumah keluar ternyata ditemukan anak itu sudah meninggal di salah satu tempat karena dimakan oleh hewan buas pulang Abu Ubaidah kepada kakek ini anak kakek sudah meninggal maafkan saya dia dimakan hewan buas apa kata kakek ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin inna lillahu inna ilahi raja'un meninggallah kakek itu wa'akhiru da'wahum anilhamdulillah anilhamdulillahi Rabbil Alamin ucapan terakhir mereka kata Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ucapan terakhirnya padahal dia baru mendengar berita anaknya meninggal makanya kata Nabi siapa yang ini hadisnya panjang saya simpulkan saja siapa yang ketika mendapatkan musibah anaknya meninggal dia bilang Alhamdulillah Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga dengan nama bayitul hamdi istana syukur istana Alhamdulillah makanya ikhwatifillah jangan banyak mengeluh jangan banyak mengekspresikan keluhan kita dengan cara berlebihan jangan umumkan keluhan kita dan kesedihan kepada banyak orang cukup kita dan rob kita yang saja yang tahu lalu kita curhat kepada Allah yang maha bisa memberikan solusi ya'ji'allahu makhraja wa'yarduqhu min haithulayah tasib ya'ji'allahu min amrihi yusra dan segala macam keluhkan kepada Allah ya'Allah ilaikal mushtaqa kepada engkau aku mengeluh semua masalahku saya begini seperti Nabi Ayub Rabbi masaniyad durru wa'anta arhamur rahmin bukan saya lagi gak enak badan saya lagi panas saya lagi bisul saya lagi sakit gigi semua kasih tahu ke orang Allah kasih tahu ya'Allah Rabbi masaniyad durru wa'anta arhamur rahmin inilah mu'min ini hadis satu diantara puluhan hadis yang ada kalimat la'isa minna bukan umat Nabi Muhammad apabila begini-begini-begini yang pertama adalah apabila dia suka berlebihan dalam kesedihan dan meratapi nasibnya yang kadang-kadang dalam keadaan sedih mudah-mudahan Allah bisa menguatkan hati kita dalam hadapi ujian dan menjadikan kita tetap menjaga rahasia pribadi kita hanya kepada Allah